Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tidak hanya partisipasi pembeli saja yang ditingkatkan, akan tetapi penguasaan juga harus dilakukan bersama-sama. Rumah KPU dan pojok bawah selu, rencananya akan dilakukan dan diterapkan di masing-masing bawah selu provinsi seluruh Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Ramad, di depan Ketua dan Anggota Bawah Selu Provinsi Sumatera Barat, Panwa Selu Kabupaten Kota Sesumatera Barat ini. Program pojok penguasaan partisipatif merupakan lanjutan dari program gerakan sejuta relawan yang diusung bawah seluruh Republik Indonesia sebelumnya. Bersama dengan program ini, bawah selu juga meluncurkan tagline baru dengan sembahyang bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawah selu tegakkan keadilan pemilu. Filosofi ini menurutnya menegaskan, jika pemilu adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik bawah selu saja. Diharapkan pojok penguasaan ini dapat menjadi titik sentral informasi dan pusat penguasaan partisipatif masyarakat, bukan hanya milik bawah selu saja, namun semua lapisan masyarakat. Terima kasih telah menonton!